Halo sobat otomania dimanapun berada bagaimana kabarnya semoga kita semua sekeluarga sehat-sehat saja ya ini termasuk juga tips ya buat motor saat kita in-dryan atau membeli motor baru kalau dulu sudah ada ya video saat membeli motor baru yang lainnya sekarang Yamaha n-mac 2020 sebenarnya tips ini bisa juga sama ya dengan merek yang lain juga sama tipsnya untuk in-dryan sebenarnya video ini ini saya buat lagi biar mempertegas karena banyak sekali ya pertanyaan di video sebelumnya ada bilang beli katanya kalau motor baru enggak boleh diboncingi ya terus ada juga Bang katanya motor baru harus 30 biar mau mesinnya bagus biar bisa top speednya sampai tinggi nanti tuh ada lagi bro mana yang benar di tetang aku bilang kalau motor baru katanya harus digaspol terus Hai mungkin ada benar dan salahnya ya motor baru memang kalau tidak dibiasakan nanti sampai gas pul mungkin saat kita memakai yang mau mencari top speed bisa dendut-endutan ya tapi ada syaratnya juga sob tidak mesti baru beli langsung digaspol atau diboncingi beratnya yang pertama itu saat motor terbaru kan mesinnya didalamnya itu masih baru jadi gesekan papa di dalam mesin itu juga lebih banyak dari motor yang sudah lama itu akan mengakibatkan panas yang berlebih sehingga bisa pemuayaan maka RPM harus dijaga ya dan tidak terlalu tinggi tidak terlalu gaspol juga sehingga gesekan tidak terlalu keras dan panas selain itu gesekan yang di dalam part-part mesin yang baru ini juga mengakibatkan partikel kecil ya yang bercampur dengan oli jika itu dipakai secara dengan RPM tinggi mungkin akan menyebabkan aus juga ya karena ada gesekan antar part-part meskipun kesil di dalam jadi 500 km pertama itu makanya ganti oli ya kalau sobat jeli saat ganti oli itu pasti ada part-part kecil yang bercampur di dalam oli ya besi ya jadi inilah tujuannya 500 km pertama tidak boleh gaspol ataupun dengan beban yang terlalu beratnya jadi mesin usahakan tidak kerja dengan berat ya usahakanlah sampai 500 km itu cukup 50 km per jam lah atau 60 km per jam lah jangan sampai di atas itu ya juga pengereman juga jangan terlalu mendadak ya karena baru kan nanti biar cepat tidak cepat aus terusak ya jadi ban juga akan ban yang masih ada bulunya seperti itu licin dan slip kalau sudah gaspol aja baru turun dari dealer itu juga berbahaya akan termasuk semuanya ya suspensinya karena kinerja komponen baik itu mesin atau di bagian-bagian motor kan masih belum maksimal besar karena baru kan jadi beban berat pun dihindari lah ya jangan juga mengandalkan modifikasi ya pada saat motor baru itu bisa menghilangkan garansi sob jadi perlu diperhatikan kalau beli Yamaha n-mac misalnya ini saya langsung ganti variasi pelak lampu-lampu itu tidak boleh jadi untuk mesin terutama yang tip saya lihat tadi semoga kalau belum ngerti silakan ditanyakan ya jadi sebelum 500 km jangan sampai kecepatan sampai di atas 60 km lah kalau sudah 500 km baru boleh sampai 80 km lah tapi jangan sampai gas mentok ya gas mentok mungkin bisa setelah 1000 km juga boncengan juga yang normal setelah 500 km kalau terpaksa di bawah 500 km ya boleh tapi jangan sampai gaspol jangan paksa mesin yang baru dan komponen-komponen motor yang masih baru itu bekerja lebih berat semoga berguna jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar terima kasih atas waktunya jangan lupa klik subscribe salam satu asfal selamat menikmati